Mereview satu makanan khas daerah Kota Palu Yaitu Mas Joko Nasi semua ya Kalau kurang pedis ini Dia punya karat Aksion Mas boleh order Makanan Oh Homse ini maaf Halo ya Oh Mas saya mau order Makanan Bisa diantar Ke Tempatnya Comic story Iya Iya Saya Pesanin saja Makanan yang terlalu ribet Bisa Oke Yang dua hari Selesai itu Jadi Lama Oke Satu menit Mas ya Kemari kalau bisa Oke Ya ditunggu Mas Oke Oke Memang Bukan makanan Oh iya Tidak ribet kan Iya tidak ribet kan Itu nasi semua Oke Halo selamat datang Di Comic story channel Tentunya di konten Sedikit makan Banyak Kali ini saya dengan Partner yang berbeda Sudah ada Ferry Rotin Sulu Siapa dan Dinonyong Dinonyong Ada Rotin Sulunya Tidak 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 Oke Di konten Sedikit makan Banyak story Kali ini Kita akan review Satu makanan Tadi sudah Saya sempat order Mungkin juga kalian penasaran Dino Nyong Kau Penasaran juga Mau review makanan Yang ada di depan Kita ini Laper Tidak Laper Sudah lapas Oke Lalu Kita buka Dari Packingannya Bisa dilihat Sini banyak Bungkusan Bakal Mereview Satu makanan Khas daerah Kota Palu Yaitu Mas Joko Nasi Nasi Semua Oke Nasi 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 Tau Tempenya Mana Oh ada Kenapa ini Kenapa ini Itu Ini kayaknya Plastik Bekas goreng Ini Kalau kurang Penis ini Dia punya Karet Jadi kita Taruh di bawah Oke Kita akan Review Makanan khas Kota Palu Ini Yaitu Mas Joko Atau Kalau orang Jakarta Bilang Sari Laut Lalapan Disir Nah Nyong Ini kan Kau Baru Kita Sudah Buka Ini Kau Kan Ini Baru Pertama Kali Gabung Di Comic Story Channel Dan Langsung Gabung Di Konten Yang Enak Langsung Yang Makan Nah Sebelumnya kan Kita sudah Review Beberapa Makanan Pertama Itu Ada Nasi Kuning Terus Juga Ada Nah Kali ini Yaitu Tahu Tempe Mas Joko Tapi Tidak Tau Kenapa Kita Sambil Langsung Makan Kita Nah Kalau Kita Lihat Mas Joko Pada Umumnya Di Palu Dia Pakai Sambal Dia Pisah Cuma Sebenarnya Lebih Suka Sama Mas Joko Yang Kalau Ricanya Dia Taruh Di Kertas Begini Juga Nah Yang Kita Review Kali Ini Karena Ya Dalam Kondisi Kayak Begini Kita Harus Tetap Hemat Ya Maksudnya Bukan Tidak Mampu Beli Ayam Takutnya Makan Ayam Biasa Tidak Habis Biasa Kalau Biasa Kalau Makan Di Rumah Ayam Semua Kan Biasa Menuh Biar Nasinya Ayam Oke Kita Akan Coba Review Untuk Makanan Yang Ini Yaitu Mas Joko Tahu Tempe Nasinya Seperti Nasi Pada Umum Kita Coba Ricanya 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 Pisang goreng Tapi Memang Kalau Beberapa Mas Joko Di Palu Itu kan Dia Biasa Punya Kiri khasnya Sendiri-sendiri Ada yang Sambal Ijo Ya Kita sebenarnya Lebih suka Sambal Ijo Sambal Ijo Kalau Sambal Ijo Biasa Dia Direquest Begitu Mas Sambalnya Di chat Ya Biasa Di chat Ijo Tapi ini Kayanya ada yang kurang Kemanginya Tidak ada Oh iya Kemanginya Tidak ada Hmm Kayanya Sekarang Selain minyak goreng Yang langkai Itu juga Kemangi Hmm Karena bingung Orang mau kemana Kemangi Biasa Kemangi itu Diperuntukkan Untuk orang-orang Yang kalau makan Di tempat Karena untuk Pici tangan Karena Rumpitnya Kalau dibongkus Berarti makan Di rumah Ya Tapi Tapi kan Ada juga orang Yang kemanginya Dia campur Iya Itu ada juga Yang Kan kemangi itu Kalau di warung-warung Mas Joko Itu kan Dia Taruh memang Di media Jadi kalau kamu Ambil Ambil Kalau kau Tidak mau ambil Ya tidak apa-apa Cuma saya heran Yom Entah kenapa Di Palu ini Semua Warung Makan Cari Laut Itu selalu Orang Sebut namanya itu Mas Joko Sebegitu Kuatnya Brand nama Mas Joko ini Sampai jadi Semua Satu kota Palu Namanya Pasti Mas Joko Biar namanya itu Mas Rudy Kok makan Habis makan Dimana Padahal nama warungnya itu Sari Laut Mas Rudy Tetap Dia bilang Mas Joko Mungkin Namanya betul Ada Rudy Joko Si Suwanto Mungkin ya Atau Kayaknya Namanya Joko Yang bertambah Jual begini Mungkin ya Karena Orang Orang pikir Nama Joko Itu pasti Identis Sama Orang Jawa Nah Warung-warung Mas Joko Ini kan Kebanyakan Masyarakat-masyarakat Dari Jawa Yang Bikin usaha Kayak begini Orang Kayili Tapi sering Orang Jawa Setidaknya ada Jawanya Nah Yang saya itu Paling suka sekali Sebenarnya Kalau makan Di Saru Laut Itu Biasa Selain opsi Kalau bukan Ayam ya Saya lebih suka Tahu tempe Campur Orang bilang Kalau pesan Mas Campur Semen Sempasir Itu juga Bayim Sama Gentam Mulai terancam Karena Satu-satunya Yang paham Sama istilah Campur Itu Selain Tukang Orang Mas Joko Baru Sari Laut Juga Mengerti Campur Tahu tempe Tapi saya pernah juga Saya pesan Mas Campur Dia kasih Ayam Darah Denpaha Nah Jadi Jadi Buat Kalian Yang sering Atau Yang suka Makan Sari Laut Atau Mas Joko Ya Di Tengah Malam Biasa Atau Biasa Jadikan Opsi Makan Malam Itu Kalian Bisa Datangi Beberapa Warung Sari Laut Yang ada Di Kota Palu Karena Menurutku Warung Mas Joko Di Kota Palu Itu Hampir Setiap Jalan Ada Iya Dia itu Pokoknya Saingan Dengan Penjual Nas Kuri Begadang Bahkan Di dalam Mas Joko Ada Orang Jual Nas Kuri Mas Joko Ini Mau dikati Begit Supaya Kena Mas Joko Yang mau dibawa Kemana Ini Mas Joko Yang Kerasa Enak Di Kota Palu Mas Joko Di mana Saya tidak Tahu Mas Joko Ini Sebenarnya Menurutku Di Palu Sama Yang Enak Menurutku Yang Harga Tau Tempenya Rp5.000 Enak Enak Juga Kantong Kenyan Kalau Menurutku Yang Maksudnya Saya belum Dapat Yang Betul Misalnya Contoh Rumah Di Petran Misalnya Yang Saya rasa Enak Itu Misalnya Di Palu Barat Hanya Mau Makan Gara Joko Harus Di Palu Barat Menurutku Sama Sebenarnya Yang Penting Sebenarnya Kalau Menurutku Ini Teknik Dia Menggoreng Tahu Sama Tempenya Ini Itu Yang Krusil Sekali Karena Ada Ada Biasa Orang Yang Dia Goreng Tahu Tempenya Tebal Sekali Tahu 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 Dan Sebenarnya Kita Harusnya Bersyukur Sama Para Penjual Sari Laut ini. Karena menurutku warung-warung Sari Laut ini atau Mas Joko ini sekarang sudah makin kesini belakangan ini menjadi opsi ketika di tanggal tua. Khususnya buat anak-anak waw. Maksudnya bayangin ya, hanya keluarkan uang. Tapi kita tahu sekarang ini masih ada tidak Mas Joko atau Sari Laut yang harganya itu Rp10.000an. Ada. Di kondos Rp10.000 tahu tempe dengan sayurnya dengan TST. Rp10.000. Depan untap. Tapi habis itu pas pulang digiba sama masu. Murah memang ya. Tapi habis itu digiba. Pasti kaki-kakinya. Iya. Maksudnya menurutku Mas Joko ini atau Sari Laut ini menjadi opsi selain mungkin beberapa makan-makan yang murah seperti kaya nasi kuning. Nah. Mas Joko ini jadi alternatif lah. Terus juga tidak terlalu ribet. Kenapa? Karena maksudnya orang datang pesan dia tunggu dia duduk gitu. Jadi orang tidak terlalu merasa kalau makanan ini menjadi makanan yang harus kaya warung-warung seafood di luar tanah atau kaya restoran-restoran yang kita harus menunggu berjam-jam baru tapi kalau kalau kau bilang tadi mas Joko dengan nasi kuning itu makanan-makanan kaya di akhir bulan ya opsinya kita kalau kau di akhir bulan mana kau pilih? Apa? Mas Joko dengan nasi kuning kalau saya mana yang murah kalau karena akhir bulan kan biasa keuangan tidak ada maksudnya berkurang sekali kalau bisa dipanggil gratis makan ya tapi kalau tidak mau cari yang ribet saya pilih nasi kuning sebenarnya kalau kau Mas Joko baru maksudnya kau tanya ini untuk apa? Satu mau bertanya ini opsi air bulan nah jarang sih kalau kau kalau kau makan sari laut atau Mas Joko kau lebih suka dia punya kol ini hangus misalnya digoreng biasa begini atau yang hangus atau yang mentah kalau kau yang begini yang tetap dia goreng tetap basah yang kolnya disup kolnya apa? disup pasalnya juga disuka kolnya tuh yang hangus karena kayak sore-sore begitu enak seleranya orang iya orang beda-beda sekarang ada biasa orang yang kalau dia tuh makan dia tidak mau kalau dia dapat misalnya diantarkan sama makanan Mas Joko dia lihat kolnya tuh tidak hangus biasa dia dia lempar sepiring biasa dia dia suruh mas kalau dia kasih hangus ini akhirnya tidak dikasih dia kol tidak hangus oh iya hangus betul nah kalau tipikal orang kalau makan Mas Joko itu kan ini dia ada kayak tempe tahu ricanya kolnya sama ketimunya kok tipikal orang yang suka makan ketimun atau tidak? saya sebenarnya kalau kayak posisi sekarang ini lapar sekali saya makan semua saya makan semua saya tergantung situasi kalau cuman biasa-biasa cuma Mas Joko yang hari bahayanya itu tapi ada 10 buku apa? dia sepenuhnya semua rasa Mas Joko yang hari dipalu serius? serius? berarti dia setiap kalau mau kalau dia jalan terus dia singgah dengan Mas Joko dia makan disitu? tidak jadi kan dia tanahnya laku 15 juta dari sejarah masa di rumah jadi uangnya itu dapat barang sesuatu Mas Joko dia pakai member dan dia tahu kalau kita aku ajak makan di mana Mas Joko langsung dia sama dia sama dia tahu semua dia tahu semua bisa ansambal ijo ya hafal berarti semua penjual-penjual Mas Joko di panggung member saya kira cuma futsal bah member Mas Joko juga nah terus juga di sari laut atau di Mas Joko itu biasa dia apa di spanduknya pernah lihat spanduknya Mas Joko ayam tempe ikan lele kalau ada 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 ikan lele biasanya yang kira dia jual itu rumah tapi kenapa lebih di luar abis nasib lapar tapi sebenarnya kalau ada mitos tentang Mas Joko kan dia pakai nama sari laut kan sari laut nah disitu ada ikan dengan segala jenis lele nah yang jadi masalah ada bebek kalau bebek masih masuk karena bebek biasa di air jadi kalau di laut masih bisa yang kira masukin ayam sama tau tempe tapi ini yang jadi lebih banyak orang maksudnya kenapa kenapa kau pajang disitu sari laut tapi kau jual ada ayam ini di kebun ini dian sari laut atau mungkin karena mayoritas yang dia jual adalah olahan-olahan yang beratau dari laut tidak juga dia siapa tau mungkin dia ada juga dia jual menu kukat ngeleng goreng jadi di konten sedikit makan banyak story kali ini kita tidak terlalu banyak mengulik untuk makanan karena enak masuk koning ini ini jual rekomendasi buat kalian lah kalau mau makan mas Joko aja iya mas Joko saya tuh pernah lihat ada mas Joko enak disampingan ada tempat jual-jual baju di di batuk sebrotus itu ada pokoknya ada Ruko jual baju disitu polos-polos begitu dia punya maksudnya baju aja yang dijual kebanyakan yang motif-motif polos begitu ya apa mas Joko tidak di sekitaran situ ada mas Joko yang enak gitu ya saya kasih saya kasih rekomendasi kamu orang kalau mau makan mas Joko pokoknya lihat tadi ya di dekat-dekat tempat yang jual-jual baju polos lah polos keceh polos keceh aduh mas Joko gak apa sah biar saja doang balai lihat kita makan besok ini yang banyak selamatkan nah ini juga sebenarnya menurutku agak ribet sebenarnya maksudnya kenapa warung mas Joko itu dia tidak kasih gabung semua hanya satu dengan ukuran kertas yang luas besar jadi dia kasih besar lah terus dia taruh sudah disitu tempe tahunya lalapannya dia punya kol timun oh jadi nasi campur sayang sama lakon yang kalau kita makan mas Joko bermakan di tempatnya lebih di luar ini datang tempenya nasinya cada air di luar aku cuci tangan itu kenapa karena 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 filosofinya itu kenapa cuci tangan duluan datang daripada daripada mas Joko filosofinya itu adalah lebih baik lebih baik kau cuci tangan daripada makan daripada kau makan uang rakyat terima kasih terima kasih terima kasih oke oke jadi sekian dulu untuk konten dari sedikit makan banyak story kali ini jadi beginilah sudah konten ini jadi kita lebih banyak bercerita daripada makan tapi kalau ini saya lebih makan dari sampai ketemu lagi di konten sedikit makan banyak story selanjutnya thank you buat si Poloskece yang sudah hadir di episode kali ini sampai ketemu lagi saya Randy Brandy saya Adina Nyong dadah dadah sudah sudah iya hati angkola iya hati angkola tambah tambah ya tambah masalah masalah nge-sing ya tukar kalau dikasih ya tukar